Oke, kali ini saya mau mereview CCTV yang bisa tengok kanan-kiri mendongak atas-bawah Yes, CCTV busutan dari Xiaomi ini mengaku bisa berputar 360 derajat dan merekam video dengan kualitas 1080p Ini dia Mi Home Security Camera 360 1080p Langsung aja kita bongkar kardusnya, kita lihat isinya guys Oke, di dalam kotak pertama ini berisi ada kitab suci alias buku manual Kemudian ini cantelan guys, jika kamera CCTV-nya mau dipasang terbalik Kemudian ini ada kabel yang panjangnya kurang lebih sekitar 150 cm Jadi guys, kalau kameranya mau dipasang terbalik, tinggal pasang alat ini di langit-langit Kemudian masukkan ke posisi dudukan lingkaran, putar dan pastikan sudah mengunci ya Dan ini dia guys, pemeran utamanya Mi Home Security Camera 360 1080p CCTV ini bisa merekam 360 derajat, artinya kamera bisa berputar merekam seluruh ruangan Kemudian CCTV ini juga bisa merekam dengan kualitas 1080p, Full HD Tidak ketinggalan fitur infra merah untuk ketajaman pengambilan gambar saat caya rendah Kemudian ada fitur Two-Ways Talkback, artinya kita bisa berbicara dua arah Ada juga fitur AI Movement Detection yang memungkinkan CCTV dapat merekam dan mengirimkan langsung ke HP kita Jika CCTV menangkap ada pergerakan, baik pergerakan manusia ataupun lainnya seperti kendaraan atau binatang yang lewat Di bagian bawah belakang terdapat konektor power Kemudian di sebelahnya ini ada tombol reset Oke guys, ini saya mau coba compare ya, ada 3 CCTV yang saya punya Pertama, CCTV Xiaomi Media yang standar, yang ini Ini memiliki body yang cukup imut guys, dengan dudukan magnetik Paling mudah diletakkan di mana saja, karena bodynya imut banget Kemudian yang bongsor ini, si Mi Home Security Camera 360 1080p Ini slot memorynya ada di bawah lensa ya guys, jadi harus di slide dulu Supaya bisa masukin memory card Kemudian ini untuk di belakang ini, diletak speakernya Sama seperti yang Mi standar, speakernya juga ada di bagian belakang Dan yang ini ya guys, ini yang paling murah tapi gak murahan Xiaomi Xiofeng Walaupun lubang speakernya terbilang kecil, tapi suara yang dihasilkan jauh lebih besar Jauh lebih terdengar jelas dibanding 2 saudaranya yang lain Dan koneksinya ke hp kamera yang ini jauh lebih cepat dibanding 2 saudaranya yang lain Langsung kita coba CCTV yang bongsor ini ya guys Kita masukkan memory card nya, kemudian kita colokkan kabel power nya Dan kita tunggu sebentar Kamera akan secara otomatis melakukan kalibrasi Dia akan berputar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah Nah seperti ini guys Jika diperhatikan dia akan berputar Kita masuk ke aplikasi Mi Home Nah disini kita coba masukkan device nya ya Nah ini sudah kebaca, ini langsung kebaca Kita koneksi ke wifi atau jaringan yang ada di rumah Klik next Nah kemudian nanti akan muncul barcode Barcode nya kita tembak ke lensanya CCTV Nah sudah ada notifikasi CCTV sudah terhubung guys Simple kan Nah kita tinggal nunggu aja nih koneksinya Selesai Nah sudah selesai nih Kemudian kita tinggal pilih Ini kameranya mau ditaruh dimana Misalnya kita mau taruh di balkon Oke Kemudian kita klik next Kita bisa rename namanya Teras misalnya Klik oke Sudah selesai Cukup simple Kemudian muncul legal information Kita klik agree saja Nah ini kita ada Jadi untuk mengontrolnya ini ada Kayak semacam joypad Ya Di layar Di layar hp kita Jadi kita tinggal bisa Mencet mau kiri kanan Atau atas bawah Mudah sekali Seperti ini guys Gampang kan Kemudian kita coba cek Untuk melakukan perekaman ya Ini ada durasinya Perekamannya Oke kita coba selesai Nah kita bisa langsung putar Atau kita bisa juga langsung share Tapi sayangnya disini Hanya ada muncul widget Untuk sharenya Kalau misalnya kita tidak punya widget Dan kita mau share Via WA Kita bisa close dulu Aplikasi kameranya Kita buka WA Nanti kita masuk ke Photo gallery Fitur penting lainnya Dari cctv ini Yaitu home monitoring Ini adalah fitur Yang jika kita aktifkan Maka cctv akan segera Menyirimkan notifikasi Ke hp kita Bahwa cctv menangkap Adanya gerakan Dan kita bisa aktifkan Fitur ini full day Selama 24 jam Atau sesuai keperluan Yang dapat kita custom Sendiri waktunya Kemudian fitur selanjutnya Adalah fitur playback Fitur ini memungkinkan Kita memutar Ulang rekaman sebelumnya Jadi kita bisa Ulang rekaman Satu jam sebelum Dua jam sebelum Atau bahkan Rekaman tujuh hari yang lalu Tergantung kapasitas memori Yang kita tanam Di cctv ini ya guys Oke ini dia Review singkat cctv Mi home security Kamera 360 1080p Apakah kamera ini Sudah sesuai dengan Kebutuhan lu guys Tinggalkan jawabannya Di kolom komentar ya Semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax